Halo teman-teman ATLM Indonesia kali ini di hadapan kita ini ada tabung pakum ya tabung pakum macam-macam merek dan warna-warni Nah kita ambil yang merah saja dulu ya untuk apa namanya kita membahas atau menganalisanya Oke kita lihat disini tabung pertama yaitu tabung pakum tutup merah yang tulisannya no additive additive ya kemudian disitu ada 3 ml ya 3 ml kapasitas daya tarik atau dari sedotnya kamu lalu kita lihat yang sebelahnya yang sebelahnya ini merah tapi ada ada tulisannya cloud activator 3 ml juga nah yang jadi pertanyaan ya kan ini sama-sama keduanya tabung tutup merah tapi beda dalam hal isinya ada yang menggunakan no additive ada yang menggunakan cloud activator lalu kita analisa ya Nah jadi dua ini kita lihat perbedaannya jadi teman-teman kalau saya apa namanya yang saya tahu perbedaannya ini kalau no additive berarti memang plain atau kosong tidak ada sama sekali isinya hanya sebuah tabung yang pakum yang mampu menyedot darah itu sebanyak 3 ml baik clear ya yang pertama ini yang kedua ini ada cloud activator jadi cloud activator ini adalah cloud itu pembekuan aktifator adalah pembekuan aktifasi pembekuan jadi proses pembekuan diaktifkan dengan jad tertentu atau tambahan tertentu dalam tabung pakum ini jadi pembekuannya lebih cepat yang cloud activator apabila dimasukkan darah ke dalam ini ketimbang yang no additive nah lalu manfaatnya apa adanya cloud activator ini sehingga le darah lebih cepat membeku dan tidak perlu ya teman-teman menunggu lama untuk melakukan pemeriksaan serum ya karena disini yang kita inginkan adalah serum dengan membekukan darah jadi kalau misalnya teman-teman memilih salah satu ini atau membedakan keduanya ini secara ningkasnya seperti ini no additive ini untuk laboratorium rutin yang pemeriksaannya itu santai ya kan sementara yang cloud activator ini lebih diarahkan untuk pemeriksaannya yang lebih cepat ya mungkin yang sito jadi pemeriksaannya itu lebih cepat didapatkan serum ketimbang yang no additive itu kesimpulan yang saya ambil jadi disini keduanya ini karakteristik keduanya ini pada prinsipnya hampir tidak ada perbedaan hanya perbedaan di kecepatan melakukan pembekuan darah namun disini tidak ada mempengaruhi ke apa namanya isi di dalam komposisi dari darah tadi serumnya memang benar-benar serum yang tidak dipengaruhi oleh apapun tanpa pengawet nah ini kesamaannya perbedaannya kecepatan pembekuan jadi kalau misalnya untuk pembekuan yang santai saja misalnya laboratorium laboratorium rutin cukup pakai no additive tapi kalau misalnya laboratoriumnya itu laboratorium sito atau pemeriksaan cepat pakai cloud activator Nah kenapa ya ini tadi dia lebih cepat karena mengaktifasi sistem pembekuan darah tanpa diganggu oleh zat-zat lain nah untuk yang lebih baik lagi nanti bisa digeser ke tabung pakum tutup warna kuning yang ada gelnya apabila pemisahannya lebih bagus lagi atau lebih nyaman lagi tapi dengan memakai melihat yang kedua ini kita sudah sudah tahu penggunaannya apabila mau cepat sito ya itu ya cloud activator Oke itu saja teman-teman mengenai perbedaan tabung pakum tutup merah dengan warna dengan yang merah satunya ya Oke saya tambahkan lagi saya lupa ini kalau no additive ini tabungnya dari kaca kalau yang dari apa namanya yang kontaktifator ini terbuat dari plastik Nah perbedaannya itu ya Oke itu tambahannya semoga memberi manfaat bagi teman-teman yang menyimak dan memilih tabung pakum untuk pemeriksaan rutin di laboratorium atau di laboratorium sito Oke sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Bye